Kecuan terjadi saat digelarnya unjuk rasa di depan Gapura Universitas Jendrawasih Abe Pura, Kota Jayapura, Papua pada 16 November. Setelah masa mahasiswa mencoba menerobos, berikade untuk masuk ke badan jalan raya. Aksi saling dorong berlanjut menjadi bentrokan dan aksi lempar batu. Polisi berdalih, masa belum mengantongi surat izin dari kepolisian, sehingga aksi mereka dilarang bergerak. Aparat Polresta Jayapura, Kota akhirnya membawa tujuh orang yang dinilai sebagai provokator dalam demonstrasi dengan tuntutan menolak G20 dan segera dituntaskannya pelanggaran HAM di Tanah Papua. Penyidik masih memeriksa status ketujuh mahasiswa tersebut serta mencari tahu apakah ada kelompok lain yang ikut bermain untuk mengganggu kelancaran kamtipas. Dan juga ada personil kita yang luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Aksi ini sudah yang dia bilang mertabat sudah dinodai oleh kelompok mereka sendiri dan tentunya kami akan tegas. Supaya ke depannya semua lebih lagi mematuhi aturan-aturan yang ada dan menghormati petugas yang sedang melaksanakan tugas. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Polresta Jayapura menurunkan seribu personel yang disiagakan di delapan titik. Kerusuhan sendiri hanya terjadi di kawasan yang kerap disebut sebagai uncen bawah tersebut. Situasi kota Jayapura sendiri secara umum aman. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.